Dan juga ada informasi terkini dari seluruh pelosok Nusantara Indonesia Tapi kita akan mulai dulu wajah dengan informasi dari mana nih Gilang Ya ini pemirsa calon Kapolri Komjen Paul Budi Gunawan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Dan ironisnya penetapan ini hanya selang beberapa jam setelah komponas menghadap Presiden Joko Widodo Dan meyakinkan bahwa rekam jejak Budi Gunawan bersih serta layak untuk menjadi orang nomor satu di institusi kepolisian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo Yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak bidana korupsi KPK menyebut Budi Gunawan memiliki rekening yang mencurigakan dan tidak wajar sebagai pejabat negara Ironisnya penetapan status tersangka ini hanya selang beberapa jam setelah Komisi Kepolisian Nasional atau komponas menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Seusai pertemuan komponas menyatakan bahwa berdasarkan kajian dan penelitian mereka Rekam jejak Budi Gunawan tidak bermasalah Bahkan komponaslah yang merekomendasikan nama calon Kapolri tersebut kepada Presiden Bahwa masalah rekening gendut yang pernah diisukan pada tahun 2010 itu sudah selesai Dengan adanya surat kepada PPATK yang disampaikan oleh Kapolri pada tahun 2010 Yang menyatakan bahwa itu clear Jadi berdasarkan itu juga pada tahun 2013 Pak Budi Gunawan termasuk salah satu kandidat yang diusulkan oleh komponas karena memang tidak bermasalah Adakah kesalahan dalam pendataan dan penelitian calon Kapolri yang dilakukan oleh komponas? Atau justru dalam hal ini kita patut mengapresiasi KPK dalam mengendus setiap jejak pejabat yang berpotensi merugikan negara Karena jika terbukti bersalah melakukan tindak pindana korupsi Maka sang calon Kapolri Budi Gunawan perancam hukuman maksimal 20 tahun penjala Tim Liputan Metro TV Mabirso Presiden memberikan pernyataan akan mempertimbangkan pengejuan Budi Gunawan Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Zaki Haikal langsung dari Istana Negara Ya Zaki bagaimana tanggapan Presiden tentang pertimbangan status Budi Gunawan? Apa yang sudah disampaikan? Ya Gilang dan Widia hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan keterangan resmi Ataupun sikap resmi kepada media terkait dengan status dan juga proses seleksi dari calon tunggal Kapolri Budi Komjen Pol Budi Gunawan Namun tadi memang disampaikan bahwa Presiden akan mempertimbangkan usulan ataupun pendapat dari para pimpinan lembaga negara Yang saat ini sudah tiba di Istana Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang diwakilai Ketua Arief Hidayat Kemudian ada Ketua Majelis Pengusyawatan Rakyat Sutipli Hasel Kemudian Ketua Dewan Perawakan Rakyat Setia Novanto Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali Ketua Komisi Yudisyal Suparman Marzuki Dan juga Ketua DPD Irman Gusman Dan semua pimpinan lembaga tinggi negara ini sepakat bahwa mereka masih menunggu keputusan dari Presiden Dan juga memberikan pandangan-pandangan dalam pertemuan kali ini terkait dengan status dan pencolonan Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di DPR Khusus kepada Ketua DPR Setia Novanto Tadi kami menyatakan bahwa Menanyakan bahwa apakah jika nantinya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut surat pencalonan tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan Apakah otomatis hal ini akan menggugurkan proses fit and proper test yang sedang berlangsung Namun Setia Novanto mengatakan hanya menunggu keputusan dari Presiden dan menghormati proses yang sedang berjalan Karena hal itu merupakan hak prerogatif dari Presiden dan juga DPR mengedepankan asas praduga tak bersalah Dan tadi juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto bahwa Presiden saat ini sedang mempertimbangkan dua calon opsi Apakah tetap melanjutkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri atau mempertimbangkan calon pengganti Namun sejauh ini memang dari opsi-opsi penggantian nama Seskap Andi Wijayanto belum bisa mengatakan karena hal tersebut masih dalam pertimbangan Presiden Dan Presiden rencananya pada pukul 3 sore ini akan melakukan rapat terbatas di bidang politik hukum dan keamanan Dan pada ratas tersebut termasuk membahas pertimbangan-pertimbangan dari para menteri juga Bagaimana menanggapi proses dan isu yang sedang bergulir saat ini terkait dengan calonan Budi Gunawan sebagai Kapolri Dimana tadi pagi juga Presiden menurut Seskap Andi Wijayanto juga sudah meminta pertimbangan dari Wakil Presiden Yusuf Kala Berikut ini pernyataan dari Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto Sejak Presiden mengeluarkan surat pencalonan Pak BG sebagai calon Kapolri Dan sekarang sedang berlangsung fit and profile testnya Jadi Presiden mengamati bahwa di forum tersebut Pak BG menggunakan kesempatan untuk melakukan beberapa klarifikasi Tentang isu yang beredar termasuk tentang status tersangkanya Presiden juga mengamati proses hukum yang sudah terjadi ketika KPK menetapkan status hukum Kegilang dan Widya lebih jauh Seskap Andi Wijayanto menambahkan bahwa hingga atau setelah penetapan dari Komjen Polisi Budi Gunawan Sebagai tersangka Presiden tidak berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan pihak KPK dan juga PPITK Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan karena ingin menghormati independensi dari lembaga penegak hukum tersebut Demikian informasi sementara dari kami kembali kepada Anda di studio Ya baik Zaki terima kasih untuk laporan Anda langsung dari instana negara Dan pemirsa uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di DPR saat ini sudah dilanjutkan kembali Dan langsung saja kita ikuti jalannya Fit and Proper Test Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Komisi 3 DPR Selatuh rahmi antara TNI Poli baik secara formal maupun informal di seluruh satuan di Indonesia Yang keempat mengikut sertakan anggota TNI dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas-satgasus yang nanti akan dibentuk termasuk Satgas-satgas yang juga akan dibentuk Yang kelima memberikan pemahaman tentang tugas pokok Fungsi dan peran Poli kepada prajurit TNI dan begitu sebaliknya Melalui sosialisasi yang terpadu, terarah dan tentunya berkelanjutan Yang keenam membudayakan perilaku personel Poli untuk menerapkan pola hidup sederhana Baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari Melalui pembekalan dan pemberian buku saku Yang praktis tentang revolusi karakter bangsa yang dapat dijadikan sebagai pedoman Masih dari fraksi Gerindra tentang penugasan personel Poli di luar instansi Akan dilakukan regenerasi bagi personel yang sudah cukup lama Melaksanakan tugas di luar institusi Poli Dan tentu itu harus personel-personel yang memang pilihan yang terbaik Sesuai dengan kebutuhan instansi yang memerukannya Di dalam pembinaan karirnya Diperhatikan baik dalam masalah pendidikan Juga jabatan dan pemberian reward Sehingga mereka akan tetap terbina dan terpilih arah karirnya dengan baik Tentang netralitas Poli dalam tahapan pemilu kada Bahwa di dalam pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dan peran Poli Maka Poli berkomitmen untuk tetap dan akan terus bersikap netral Di dalam setiap tahapan pemilu kada serentak pada tahun 2015 Untuk memastikan netralitas anggota Poli di lapangan Dan dilakukan peningkatan sosialisasi secara rutin Terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Poli Terutama pada pasal 8, ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bahwa Poli bersikap netral di dalam kehidupan politik Dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis Pada ayat 2-nya mengatakan bahwa anggota Poli Tidak menggunakan hak memilih dan dipilih Tentang sentra Gakumdu tadi yang dikatakan tidak berjalan Tentu perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan KPU dan bawah selu dan kejaksaan Sehingga masing-masing dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya Adanya kesepahaman antara masing-masing lembaga tersebut Serta komitmen untuk bersinergi antara masing-masing lembaga Dari fraksi PKB Adanya sikap saudara atau calon menanyakan tentang sikap calon Di dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, teman, kolega, atau orang-orang dekat Tentu di dalam proses penegakan hukum Saya berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional Proposional transparan dan akuntabel Sesuai dengan tujuan hukum Atau tujuan penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum Adanya keadilan dan kemanfaatan hukum Tentang wacana reposisi Polri di bawah kementerian Kalau boleh kami menyampaikan pemikiran kami bahwa yang kita rasakan Bahwa dari pengalaman kedudukan Polri di bawah Kemendagri dulu Dan Kemendahan Pangap Telah mengalami berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan perang Terkait dengan utamanya pembangunan dan pengembangan postur Polri Baik dari aspek jumlah personil Anggaran, sarana-prasarana Di dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut Wacana tentang penentuan kedudukan Polri Sebaiknya harus tetap memperhatikan Ketentuan peraturan perundang-undangan Yang menjadi dasar hukumnya Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 Bahwa kedudukan Polri telah ditapkan Berdasarkan tab MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang peran TNI dan Polri Dan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 Latar belakang sejarah Kalau Dari sejarah Dan beberapa perkembangan Reformasi Polri Beberapa kendala dapat disimpulkan Bahwa setelah pemisahan TNI dan Polri Terlihat adanya kemajuan yang Signifikan dari Segala aspek Bagi Polri Meliputi aspek Baik itu kelembagaan Sumber daya Anggaran Instrumental dan kultural Sehingga pelaksanaan Tugas, peran, dan fungsi Polri Semakin baik Semakin profesional Dengan demikian Kedudukan Polri saat ini Yang berada di bawah presiden Adalah posisi yang Sangat tepat Komitmen untuk melakukan Good governance Dalam penuntasan Kasus-kasus Komitmen saya Untuk melakukan Good governance Setelah tertuang Di dalam program Prioritas keempat Yaitu mendukung Tata kelola Pemerintah Yang baik dan bersih Serta bebas dari Praktik koruptif Mengenai hal-hal Yang berkaitan Dengan pelanggaran HAM Perjudian Narkotika Korupsi Teroris Dan semua jenis Kejahatan dan Perbuatan tercelah Telah kami Masukkan ke dalam Program Prioritas Polri Kedepan Antara lain Dengan membentuk Saat kasus Tumpas Terorisme Basmi narkoba Perjudian Dan Polri Bersih Polsek hanya Membawai dua Kabupaten Maksudnya Polres membawai dua Kabupaten Bagaimana ke depan Untuk mengatasi Kekurangan Polres dan Polsek Maka Polri Akan Menginventarisasi Kembali Dan mengkaji Terhadap Pembentukan Polres Dan Polsek Yang baru Namun demikian Yang akan Kami lakukan Adalah Dengan Membentuk Satgas Untuk Menggelar Kekuatan Polri Di sentra-sentra Kegiatan Masyarakat Dengan Cara BKO Perbantuan Kekuatan Untuk Pelaksanaan Patroli Dan Penjagaan Patroli Yang Dilesanakan Dalam Skala Yang Besar Akan Dapat Menutup Kebutuhan Kehadiran Personnel Tersebut Sesuai Dengan Luas Dan Kerawanan Daerah Yang berikutnya Polri Sering melakukan Kriminalisasi Di dalam program Prioritas yang telah Saya paparkan Terdapat Satu program Yaitu Pelayanan Prima Kepulisian Dengan Kegiatan Antara lain Melakukan Pembenahan Terhadap Fungsi Reserse Dalam Melaksanakan Proses Penyelidikan Dan penyidikan Tidak pidana Antara lain Dengan Melakukan Kegiatan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Kemudian Mensosialisasikannya Dan Menerapkannya Yang berikutnya Adalah Membentuk Satgasus Polri Bersih Untuk Menindak Tegas Anggota Yang melakukan Praktek-Praktek Korruptif Dan Menertukkan Anggota Tugas-tugas Pelayanan Dengan Membuat SOP Pelayanan Prima Seperti Anggota-anggota Yang pungli Di Pinggir jalan Baitu Di tol Dimanapun Anggota-anggota Yang menyalahgunakan Untuk Kegiatan Pengawalan Dan Sebagainya Yang berikutnya Adalah Penguatan Fungsi Pengawasan Penyidikan Atau Wasidik Serta Menindak Ladi Setiap Pengaduan Masyarakat Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Dari Fraksi PKS Tentang Pemakaian Jilbab Bagi Polwan Kami Laporkan Bahwa Saat Ini Peraturan Mengenai Polwan Berjilbab Sedang Dalam Proses Penyusunan Dalam Bentuk Peraturan Kapolri Jika Saya Dilantik Sebagai Kapolri Maka Saya Akan Segera Menyelesaikan Berkat Tersebut Sebagai Dasar Penggunaan Jilbab Kemudian Strategi Dalam Penanganan Unjur 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 Rasa Bahwa Pada Prinsip Polri Tidak Mengendaki Terjadinya Bentrok Di Dalam Setiap Penanganan Unjur Rasa Karena Dalam Tahapan Penanganan Unjur Rasa Selalu Diawali Dengan Melakukan Pencegahan Melalui Penggalangan Kepada Masyarakat Dengan Memanfaatkan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Dan Pemuda Agar Personel Polri Dapat Menangani Unjur Rasa Dengan Terukur Maka Harus Dilakukan Pemantapan Melalui Pelatihan Rutin Yang Ditingkatkan Tentang SOP Penanganan Unjur Rasa Seperti Perkap Nomor Satu Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Di Dalam Tindakan Kepolisian Yang Kedua Perkap Nomor Lapan Tahun 2010 Tentang Lintas Ganti Huruhara Yang Membagi Menjadi Tiga Zona Pengamanan Yang Didasarkan Pada Tindakan Masa Pengunjuk Rasa Yaitu Zona Hijau Zona Kuning Dan Zona Merah Yang Ketiga SOP Tentang Pengendalian Masa Tahun 2012 Memuat Prosedur Dan Tindakan Yang Seharusnya Dilakukan Yang Meliputi Tahapan Persiapan Tahap Pelaksanaan Maupun Pengakhiran Berikutnya Pertanyaan Tentang Polri Jangan Menjadi Titipan Kepentingan Asing Dalam Penanganan Radikalisasi Bahwa Penindakan Terhadap Radikalisme Yang Melanggar Hukum Merupakan Tugas Polri Namun Yang Lebih Utama Saat Ini Adalah Melakukan Program Deradikalisasi Yang Bersinergi TNPT Atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris Dan TNI Serta Memanfaatkan Potensi Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Dan Tokoh Kemuda Negara Indonesia Adalah Negara Yang Berdaulat Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Apapun Kita Tetap Berpegang Pada Ketentuan Hukum Bukan Memanfaatkan Kekuatan Asing Oleh Karenanya Untuk Mencegah Radikalisme Tersebut Polri Selalu Berkira Sama Dengan Stakeholder Terkait Untuk Melakukan Program Pendekatan Melalui Pendidikan Program Di bidang Kesehatan Maupun Kesejahteraan Dari Fraksi P3 Yang Pertama Pertanyaan Tentang Tindakan Yang Dilakukan Apabila Menjadi Kapolri Dengan Penetapan Sebagai Tersangka Bahwa Penetapan Tersangka Yang Dikenakan Kepada Saya Adalah Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum Yang Berlaku Dalam Hal Ini Adalah Pasal 184 Kuhat Dimana Di Dalam Tahap Pemeriksaan Terhadap Saksi Dan Tersangka Belum Dilaksanakan Langsung Sudah Menetapkan Sudah Ada Penetapan Tersangka Dengan Dengan Demikian KPK Telah Mengabekan Azaz Praduga Tidak Bersalah Yang Tentunya Membentuk Kopini Masyarakat Bahwa Saya Sudah Bersalah Hal Ini Menurut Kami Adalah Merupakan Sebuah Bentuk Pembunuhan Karakter Atau Karakter Assassination Pengadilan Oleh Media Masa Atau Trial By The Press Selain Itu Sampai Dengan Saat Ini Saya Belum Pernah Dimentai Keterangan Oleh Pihak KPK Sehingga Saya Belum Mengetahui Secara Pasti Atas Dugaan Tindak Bidana Yang Bersanggakan Penetapan Status Tersangka Terhadap Saya Ini Tidak Kalau Menurut Kami Cukup Janggal Karena Bertepatan Dengan Saya Diajukan Sebagai Calon Kapuri Dan Bertepatan Juga Atau Berbarangan Dengan Saya Harus Melaksanakan Fit and Proportesi DPRRI Yang Ketiga Juga Bahwa Yang Terkait Dengan Kasus Penetapan Tersangka Ini Sudah Ditangani Oleh Baris Krim Polri Dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Sebagaimana Yang Telah Kami Sampaikan Tadi Sudah Ada Surat Klarifikasi Dari Baris Krim Polri Yang Juga Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Dari Lembaga Penegak Hukum Yang Formal Tentu Dengan Kondisi 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 Seperti Ini Maka Saya Merasa Bahwa Adanya Hal Yang Sangat Mengganggu Terhadap Kehormatan Saya Secara Pribadi Yang Kedua Kewibawaan Pemerintah Dan Institusi Polri Yang Berikutnya Polri Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Bahwa Polri Akan Membentuk Saat Kasus Basmi Narkoba Setiap Anggota Polri Akan Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Diberhentikan Apabila Terlibat Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba Ini Perlu Diterapkan Untuk Meminimais Dan Mengurangi Keselangselan Bidana Narkoba Oleh Anggota Yang Berikutnya Menindah Tegas Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Bidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Peradilan Umum Dan Sidang Kode Etik Profesi Polri Dari Fraksi Nasdem Tentang Calon Pimpinan KPK Yang Terbaik Kalau Pertanyaan Tentang Calon Pimpinan KPK Maka Tentunya Di dalam Pemilihan Calon Pimpinan KPK Harus Dilaksanakan Melalui Mekanisme Yang Profesional Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentu Pilihannya Adalah Figur-figur Yang Lebih Mengedepankan Aspek Pencegahan Atau Aspek Pencegahan Maka Tindakan Pencegahan Adalah Hal Yang Terbaik Untuk Dilakukan Daripada Penindakan Karena Kita Tahu Menghukum Seorang Koruptor Tentu Tidak Akan Membuat Jerah Justru Akan Menunculkan Koruptor Koruptor Baru Dan Juga Tidak Akan Bisa Maksimal Mengembalikan Kerugian Negara Keuangan Keuangan Kerugian Negara Yang Telah Ditimbulkan Yang Berikutnya Hanura Dari Fraksi Hanura Tentang Isu Kerawanan Dan Batas Wilayah Bahwa Polri Berkomitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Dan Tertib Kepada Masyarakat Di Perbatasan Oleh Karenanya Polri Akan Melakukan Program Prioritas Sesuai Yang Tertuang Dalam Program Prioritas Ketiga Yaitu Membangun Pol Airud Untuk Mendukung Terwujudnya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia Dengan Kegiatan Meningkatkan Patroli Dan Menindak Tegas Setiap Tindak Pidana Di Perairan Pulau-Pulau Terluar Dan Perbatasan Berikutnya Memperkuat Polsek Sebagai Basis Pemelihara Keamanan Keterlibatan Masyarakat Melalui Peran Unit BINMAS Dalam hal ini BABIN KAPTIMAS Intelijen Dan Sabara Di Wilayah Perbatasan Dan Pulau Terluar Yang Berikutnya Membangun Pos Polisi Dan Memperkuat Personnel Polri Di Wilayah Perbatasan Berikutnya Langkah-langkah Strategis Untuk Mempercepat Program Dengan Melakukan Gebrakan Jangka Pendek Dan Pemantapan Jangka Panjang Yang Dibujudkan Dengan Membentuk Delapan Satuan Tugas Khusus Dan Tujuh Satuan Tugas Berikutnya Tentang Tekanan Eksternal Terhadap Polri Tidak Terlihat Di dalam Program Bahwa Sikap Polri Untuk Menghadapi Tekanan Adalah Dengan Memantapkan Kemampuan Dan Mengelar Kekuatan Agar Semakin Profesional Semakin Kekuatan Kekuatan